Satuan Reskrim Narkoba Polres Pariaman mengamankan 120 gram narkoba jenis ganja dari dua orang pengedar di Desa Talut, Kecamatan Pariaman, Selatan, Selasa sore kemarin. Selain barang bukti berupa ganja, petugas juga mengamankan uang hasil transaksi sekitar 19 juta rupiah. Menurut catatan kepolisian, selain mengedarkan ganja kepada nelayan dan pemuda, pelaku juga mengedarkan barang haram tersebut di kalangan SMP dan SMA di wilayah kota Pariaman. Pelaku dibekuk saat melakukan transaksi di sebuah lokasi di Desa Talut, Kecamatan Pariaman, Selatan. Kita telah melakukan penangkapan, di mana pada saat penangkapan itu adanya informasi orang pesta menggunakan narkoba dari anggota narkoba berkabung dengan fungsi yang lain melakukan penangkapan. Memang kita temukan yaitu inisial BS, bersama satu lagi yaitu inisial SF. Kita temukan narkoba jenis ganja, itu sebanyak 10 paket kecil dan satu lagi paket besar. Dan juga uang hasil penjualan itu sebesar 19 juta 80 ribu. Petugas terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus ini. Kedua pelaku dijatuhi pasal 111, 114, dan 127 KUHT nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Pariaman, Rudio Distira, Padam TV